Soal BTS MAPEL TGOK kelas 6 SD semester 2 Soal pilihan ganda, silakan kalian memilih jawaban A, B, C, atau D Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut Gambar di atas merupakan gerakan A Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut Gambar di atas merupakan gerakan A Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut Gambar di atas merupakan gerakan A Kayang, B, kuling depan, C, dikak tilin, D, kuling belakang Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut Gambar di atas merupakan gerakan A Kayang, B, kuling depan, C, dikak tilin, D, kuling belakang Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut Gambar di atas merupakan gerakan kombinasi Langkah samping dan merentangkan satu tangan B, langkah samping dan merentangkan dua tangan C, dalam depan dan mengekupuk D, dalam depan dan ayun lengan Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut Gambar di atas merupakan gerakan kombinasi A, langkah samping dan merentangkan satu tangan B, langkah samping dan merentangkan dua tangan C, dalam depan dan bertepuk D, dalam depan dan ayun lengan Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut Gambar di atas merupakan gerakan kombinasi A, langkah samping dan merentangkan satu tangan B, langkah samping dan merentangkan dua tangan C, dalam depan dan bertepuk D, dalam depan dan ayun lengan Soal nomor 8, perhatikan gambar berikut Gambar di atas merupakan gerakan kombinasi A, langkah samping dan merentangkan satu tangan B, langkah samping dan merentangkan dua tangan C, dalam depan dan bertepuk D, dalam depan dan ayun lengan Soal nomor 9, perhatikan gambar berikut Gambar di atas dalam berenang merupakan gerakan A, melompat B, mengakum C, meluncur D, berguling Soal nomor 10, perhatikan gambar berikut Posisi badan dalam gerakan meluncur daya punggung adalah A, menghadap ke tanan B, menghadap ke atas C, menghadap ke bawah D, menghadap ke kiri Berikut adalah soal urayan Yang pertama Sebutkan 4 contoh gerakan senam lantai Soal nomor 2 Jelaskan langkah-langkah melakukan gerakan guling depan Nomor 3 Jelaskan langkah-langkah melakukan gerakan guling depan Nomor 4 Jelaskan pengertian berat atau senam irama Nomor 5 Jelaskan fungsi gerakan meluncur dalam berenang Baik, selamat mengerjakan ya Jangan lupa hasilnya di foto Lalu kirimkan ke guru Tetap semangat ya Jangan lupa like, share, dan subscribe